Intro Saudara-saudarikum, Alhamdulillah Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk hidup di hari ini Dan telah memasuki tanggal 16 Rabiul Akhir 1438 Hijrah Semoga sampai hari ini Seluruh aktivitas hidup kita Mendapatkan penilaian terbaik Di sisi Allah SWT Dan seluruh ibadah kita Termasuk sholat maghrib yang telah kita tunai Diterima oleh Allah SWT Dengan penerimaan terbaik Kita akan langsung saja Melanjutkan kajian kita Di maghrib ini Melanjutkan bahasan kitab Riyadus Sanihin Dan pembahasan kita Masih di dalam bab yang pertama Yang pembahasan bab ini Terkait dengan syarat penerimaan ibadah Jadi kalau kita Sekiranya ingin mengetahui Apakah ibadah kita diterima Atau tidak oleh Allah SWT Maka Imam An-Nawawi Dalam pembahasan kitab Riyadus Sanihin Di 1896 hadith itu Menempatkan hadith-hadith pada bab pertama Terkait dengan syarat-syarat penerimaan ibadah Yaitu tentang babul ikhlas Bab terkait dengan keikhlasan Dalam setiap aktivitas yang dijalani Kerana Allah SWT Terkait Hari ini kita sambungkan Hadith nomor 10 Hadith nomor 10 Masih dalam babul ikhlas Riwayat Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ada Anhu Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Aslinya lagi Abdus Syams Seperti pernah saya jelaskan dulu Kemudian singkatnya masuk Islam Berganti nama menjadi Abdurrahman Bapaknya Sekhr Dan berjuluk Abu Hurairah Ya karena sifat sayangnya Dalam mempraktekan petunjuk Nabi SAW Termasuk pada hewan atau pada anak kucing Yang telah kita bahas dulu Hadith 10 ini Terambil dari Sahih Al-Bukhari Nomor hadith 279 Terambil dari Sahih Al-Bukhari Nomor hadith 279 Juga terdapat di Sahih Muslim Nomor hadith 131 Nomor hadith 131 Saya ingin ingatkan dulu Seperti pernah kita bahas di awal pertemuan Anda mesti bedakan Antara kitab hadith Dengan mukhtarat al-hadith Hadith-hadith pilihan Itu berbeda Kalau disebutkan kitab hadith Maka yang dimaksud itu adalah Kitab-kitab hadith sumber primer Ya ada Al-Bukhari Muslim Dibagi empat bagian nanti Ada yang disebut Al-Jami' Dengan pembahasan yang cukup luas Misal Sahih Al-Bukhari Ada 97 pembahasan di situ 97 bab Ya satu babnya bisa lebih daripada 50 hadith Ada Sahih Muslim Ada kitab sunan Kitab yang disusun berdasar urutan fiqh Jadi kalau anda ingin mencari referensi fiqh secara langsung Bagaimana sifat taharah Nabi Sifat solat Nabi Sifat ibadah Nabi Cari kitab sunan Sunan Abu Dawud Ada 4800 hadith Ada sunan Al-Nasai Ada sunan Al-Bayhaqi Cari kitab sunan Kalau anda ingin temukan kitab hadith berdasar periwayatnya Sayyida Aisyah berapa hadith diriwayatkan Saya ingin berusaha meniru keteladanan Sayyida Aisyah Bagaimana menjadi istri yang terbaik Saya ingin meniru misalnya Ibn Abbas Bagaimana menjadi anak pembelajar terbaik Saya ingin meniru Abbas Abbas paman Nabi Radiyallahu ta'ala inhu Bagaimana menjadi seorang pengusaha Tapi masih bisa tetap iklut ta'limnya Nabi Tidak meninggalkan tahajud Dan masih sempat ibadah-ibadah yang sunnah Maka anda keluarkan hadith-hadithnya di kitab musnad namanya Musnad Musnad paling populer itu musnad Imam Ahmad bin Hanbal Anda ingin cari hadith misalnya Ini kalimat Ada di mana nih hadithnya Bagaimana menemukannya Maka ada yang keempat disebut dengan Mu'ajam namanya Mu'ajam Yang terkenal Mu'ajam At-Tabrani Nah ini yang disebut dengan kitab-kitab hadith Ada enam yang utama disebut dengan kutub sitah Ditambah tiga lagi disebut dengan kutub tisah Ya al-kutub at-tisah Jadi itu yang disebut dengan kitab hadith Nah sekarang ini yang mau saya terangkan betul ya Supaya paham kita bagaimana mengkaji dan memahami isi-isi kitab hadith Kalau anda keluarkan materi-materi di kitab hadith ini sesuai dengan kebutuhan hidup kita Baik yang sifatnya pokok ibadah ataupun sifatnya terkait dengan aspek kebutuhan pekerjaan kita atau profesi kita yang mungkin beda dengan orang lain Maka keluarkan secara tematik hadith-hadithnya terkait dengan kebutuhan spesifik kita Misal antum misalnya pengusaha nih ya Para pengusaha ingin belajar tentang bagaimana manhaj Nabi SAW yang mengajarkan pada para sahabat untuk berusaha sesuai tuntunan syariat Dan hebatnya semua sahabat Nabi yang pengusaha itu sukses di bidangnya Bahkan diantara mereka yang tidak sedikit asetnya sampai hari ini masih ada Masih ada ya Maka antum keluarkan misal kitab ut-tijarah Bab tentang bisnis Kumpul antum sesama pengusaha Keluarkan babnya Adakan ta'lim khusus Bagaimana cara menghindari riba Bagaimana cara mendapatkan yang berkah Yang hebat bagaimana cara sebelum bergerak rizkinya malah sudah siap mendatangi Itu ada semua teorinya Tinggal keluarkan aja Misal ada lagi tentang tuntunan bagaimana cara belajar sesuai dengan sifat pengajaran Nabi SAW Ya cara fokus dalam pengajaran Cara cepat supaya ilmunya bisa diserap Cara menjaga lupa Cara mudah untuk mengamalkan Keluarkan kitab ul-ilmi Pilih-pilih hadithnya Antum sudah puluhan tahun berumah tangga nih Ada yang belasan tahun, puluhan tahun, baru beberapa tahun Kenapa tidak keluarkan misalnya bab tentang bimbingan rumah tangga Pilih hadithnya, keluarkan Bagaimana jadi ayah sesuai bimbingan Nabi Jadi istri sesuai bimbingan Nabi Merawat anak sesuai bimbingan Nabi Lengkap semua Dari ayat Al-Quran-nya sampai dengan keterangan Nabi-nya Antum tinggal keluarkan aja Tiap hari satu hadith Satu hadith Koreksi diri Sesuaikan lagi Besoknya tambah lagi 30 hari 30 hadith Antum tidak percaya Keluarkan hadithnya Kemudian tekuni itu Dan lihat apa hasilnya Bedakan rasanya Rasakan bedanya Pasti akan terasa bedanya itu Lain dalam kehidupan Akan ada kenikmatan Nah Imam An-Nawawi Berusaha menghadirkan hadith-hadith pokok dalam kehidupan Ada yang sifatnya Pokok tuntunan Yang menghadirkan Pokok akidah Kekuatan jiwa Dan kekuatan pengalaman secara pribadi Tidak banyak-banyak Cuma 42 Hadith yang sekitaran 40-an Dalam istilah orang Arab disebut dengan Arba'in Maka dikumpulkanlah kemudian 42 hadith Diberi nama Al-Arba'in Hadith Al-Arba'in andawawiyah Jumlahnya 42 hadith Itu bukan kitab hadith Tapi hadith-hadith pilihan namanya Istilahnya Mukhtaratul Ahadith Kalau secara pribadi sudah bagus Dekat dengan Allah Makanya di Al-Arba'in lebih kepada pendidikan pribadi Bab tentang keikhlasannya Setelah itu bagaimana mencari ilmu yang benar Karena sebelum ibadah harus ada ilmu dulu Bagaimana bisa sholat dengan baik Kalau tidak tahu ilmu sholat Bagaimana bisa puasa dengan baik Kalau tidak tahu ilmu puasa Tidak disukai mengerjakan sesuatu Yang tidak ada dasar pengetahuan Koran surah 17 ayat 36 Dan jangan ikuti sesuatu apapun Yang tidak ada dasar pengetahuan Termasuk mohon izin Saya sering sampaikan kalimat ini Termasuk dalam hal yang ringan pun Teman mengajak saya Ikuti yuk Kemana Ah pokoknya nanti deh Ikut aja dulu Itu kalau kaidah Koran Tidak boleh diikuti Mesti jelas dulu Saya mau dibawa kemana nih Jangan-jangan ke tempat yang tidak disukai oleh Allah Kesatu keadaan yang tidak Allah rilu di dalamnya Karena itu pastikan dulu keadaannya Baru kemudian kita bisa ikuti dalam kebaikan Jelas disini Tapi setelah paham secara pribadi Dekat dengan Allah kita Siap untuk belajar Baru kemudian kemantapan ini Dikembangkan lagi Dengan mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik Jadi kalau seorang sudah merasa baik Pertahankan kebaikan ini Dengan mencari lingkungan yang baik Cari teman yang baik Cari tempat-tempat yang baik Sebab tidak sedikit orang baik secara pribadi Ketika menemukan lingkungan tidak baik Jadi keluar dari kebaikan itu Dan bahkan tidak sedikit yang bermaksiat tingkat tinggi itu Mohon izin ya Itu pernah saya kisahkan Ada seorang anak dididik di keluarga saleh TK-nya Islam SD-nya Islam Sampai SMA-nya Islam Masya Allah Keluarganya baik Hanya ketika menentukan universitas Dengan semangat anak ini Mencari satu tempat Tidak pulang dua pekan ke rumah Perempuan Begitu pulang Minta izin pindah agama Anda bisa bayangkan Jadi kadang-kadang Tidak cukup kesolehan pribadi itu dipertahankan Kecuali harus didukung dengan lingkungan Dan teman-teman yang baik Lingkungan yang baik itu Tempat yang bagus Yang menghadirkan aroma-aroma kebaikan surga Kalau tunggal disebut dengan rawdha Makanya ada ketenangan Kenyamanan disitu Antum setiap rawdha kan Didorong orang tenang aja gitu kan Diminta keluar tenang aja begini tuh Saking nikmatnya gitu kan Jadi kalau antum sudah berada di lingkungan yang dekat dengan Allah Itu gak akan terusik Orang mau celak Biasa aja Alhamdulillah Quran serah ke 25 ayat 63 itu Antum jalan mau ta'lim Tiba-tiba dicemoh orang Hamba-hamba Allah itu Kalau sudah dekat dengan Allah Jalannya tuh tawadu Kalau diperolok-olok orang Tenang aja Santai Mendoakan kepada Allah Enggak membalas Karena sudah ada ketenangan dalam jiwanya Sudah ada kedamaian Dalam hatinya Duh Berangkat ya Soleh Padahal namanya Tony misalnya kan Kadang ada seperti itu Duh Sudah mulai berubah nih Masya Allah Soleh ya Itu biasa Alhamdulillah Semoga kita semua dikumpulkan di surga Amin Jalan Begitu biasa aja Dan gak akan dibalikin Soleh Ya biarin daripada kamu Sok komen Gak nyambung Jadi terus Begitu gitu kan Itu sudah ada perubahan Jama'anya disebut dengan rial pun Jama' Kalau jama' berarti banyak Jangan cuma rumah yang jadi rauhah Kantor jadi rauhah Tempat bertetangga jadi rauhah Tempat belanja jadi rauhah Makanya kalau sesuatu itu sudah syara'i Ikuti itu yang terbaik Membuat kita tenang Daripada banyak fikiran Belanja cari tempat yang Allah rila disitu Ya Nyimpan sesuatu cari tempat yang Allah rila disitu Cari pekerjaan cari tempat yang Allah rila disitu Kalau Allah sudah rila Maka semuanya akan lebih mudah Rizki mudah segala dibuka Ya Kan yang punya rizki Allah Yang punya solusi Allah Yang punya kemudahan Allah Kenapa anda tidak dekat ya Allahnya Kalau sudah dekat dengan Allah Semua terbuka Koran serah ke-65 Ayat 2 dan 3 itu Selesai Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah Maka sudah Selesai Akan diringankan semua urusan kehidupannya Diberikan solusi Dan rizkinya pun kata Allah Kami kirimkan dari sisi yang tidak pernah dia duga Jangankan yang dicari Yang tidak dia cari pun datang Jadi kalau orang takwak kepada Allah Masalahnya ringan Bukan tidak punya masalah pak Jadi saat akan menghadapi masalah Sebelum dihadapi Sudah diingankan oleh Allah Makanya kerasa mudah Bukan tidak punya masalah Setiap orang hidup itu punya masalah Ini pun yang kelihatan tenang-tenang itu Belum tentu tidak punya masalah Pasti ada itu Cuma ada orang yang tenang Nyaman Bukan tidak punya masalah Karena dia meningkatkan takwak kepada Allah Dengan peningkatan yang luar biasa Sebelum dialami masalahnya Sudah diingankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pintu langit dan bumi dibuka untuk rezekinya Quran Surah 7 ayat 96 Walau anna ahlil qura amanu wa taqaw Lafatehna alayhim barakatim minasabai walor Kalaulah satu penduduk tempat Bukan cuma satu dua orang Nah ini isyarat di Quran Kalau sudah mau taqwa Jangan taqwa sendirian Ajak yang lain Ajak keluarga Ajak tempat Ajak yang lain Banyak kalimat taqwa itu Ada solat itu bagian dari taqwa Ikut ta'lim bagian dari taqwa Baca Al-Quran bagian dari taqwa Sifat baik dalam Quran Kalau anda masih ingat Yang pertama ta'yib Quran Surah 2 ayat 168 Posisi paling kanan sebelah bawah Kalau disebutkan ta'yib Itu berarti baik fisiknya Sehat Ya ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalan Ta'yiba Jadi kalau cari makanan Kata Quran Jangan cuma pengen Tapi cari yang bisa menyehatkan fisik Itu prinsip Quran Kalau tidak menyehatkan Tinggalkan Sehat kita insyaallah Anda ikut Quran Selesai Sehat Alhamdulillah Makanya kalau orang Arab Tanya Alhamdulillah Ta'yib Itu artinya badannya sehat Ada masalah disitu Belas ya Jadi badan sehat Kuat Itu ta'yib Walaupun kadang-kadang Kesehatan badan Belum tentu mencerminkan Sifat-sifat yang baik Kan ada orang namanya ta'yib Dua kali puasa Dua kali lebaran Tidak pulang-pulang Sifat Kalau sudah jadi sifat Namanya khair Khair Ya Quran serah ketiga Ayat seratus Puduh Posisi paling kini Sebelah atas Ya kuntum khaira umma Kalian umat terbaik Jadi kita itu terbaik Pak Bu Awas hati-hati ya Kalau ada umat Di muka bumi ini Yang paling baik kita Punya sifat-sifat kebaikan Jadi kalau ada Di muka bumi orang jujur Orang Islam paling jujur Kalau ada di muka bumi ini Orang sabar Orang Islam paling sabar Kalau ada di muka bumi ini Orang rendah hati Orang Islam paling rendah hati Dan Nabi mencontohkan itu Mengajarkan itu Dan semua sahabat Nabi Jadi prototipe di bidang masing-masing Silahkan untuk cek ya Level Nabinya saja Nabi Musa dengan Nabi Muhammad Sudah lain Perhatikan level kesabaran Nabi kita Nabi Musa sabar Dipuji oleh Allah Nabi Muhammad sabar Dipuji oleh Allah Tapi tingkat kesabaran Nabi Muhammad Lebih dibandingkan dengan Nabi Musa Nabi Musa mau menghadap Kepada Fir'aun Untuk berda'wah Memohon kepada Allah Berdoa Labangkan jiwaku Maksudnya Kalau nanti menerima Kata-kata Fir'aun Yang tidak menyenangkan Hatinya bisa lapang Tidak cepat marah Sebab kalau cepat Emosi Nabi Berdoa kepada Allah Seketika dikabulkan Ya Allah Ini manusia menjengkelkan Bisa jadi Mafsadat luar biasa Wafatkan saat ini Ya Allah Sesuai ajalnya Selesai Tidak ada hikmah Buat kita sekarang Tapi karena itu Kemudian sabar Dilapangkan oleh Allah Saat itu menerima Kalimat-kalimat Hujatan Cercaan Macam-macam Dan sebagainya Musa biasa saja Karena sudah dilapangkan oleh Allah Nabi Muhammad S.A.W Belum meminta Sudah diberikan oleh Allah Nabi Musa minta Rabbi syrahli Nabi Muhammad Turun ayat Alam nashrah Bukankah sudah saya lapangkan jiwamu Karena itu Nabi Musa dilempari Dengan kata-kata Bisa bersabar Nabi Muhammad dilempari batu Tidak pernah membalas Taif dilempari oleh batu Zaid bin Thabit menjadi perisai Sudah berdarah-darah Sebagian kena bagian wajahnya Kemudian datang Beristirahat di bawah naungan Satu pohon Malaikat penjaga gunung Taif Turun mengatakan Ya Muhammad Ya Rasulullah Muhammad Rasulullah Mujadayka ilas sama Angkat tanganmu ke langit Mohonkan kepada Allah Saya himpit mereka Dengan dua bukit Taif ini Apa kata Nabi Tolong jangan lakukan Mereka itu belum paham saja Lalu berdoa kepada Allah Ya Allah Mohon jadikan Di antara penduduk-penduduk Taif ini Di masa yang akan datang Orang-orang yang taat kepadamu Beriman kepada Rasulnya Jadikan mereka bagian dari orang-orang Bertakwa kepadamu Ya Rab Dilempar dengan batu Masih tenang Muhammad SAW Nah Saya agak cepat Yang ketiga disebut Ma'ruf Bila sifat-sifat baik itu Sudah dipraktekkan Dalam kehidupan Yang keempat disebut Ihsan Ihsan Dalam cara minumnya Maksudnya diawasi Karena itu tidak mungkin Dia menyentuh minuman yang Tidak disukai oleh Allah Tidak ada ceritanya Bismillah Bismillah Minumannya haram Mustahil Mustahil Nah yang kelima Itu soleh Namanya Soleh Soleh itu Menggabungkan semua Empat kebaikan Tadi Fisiknya sehat Kemudian sifatnya baik Cepat mengamalkan Dan jadi ibadah Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Semua orang tua Itu sejak fitrah Dalam kandungan Bayi di perut Ibundanya Sudah berharap Anaknya lahir Dalam keadaan Saleh Itu ada di Quran Surah ke-7 Ayat 189 Da'awallaha rabbahuma La'in a'taitana Saleha Saat dalam kandungan itu Kedua orang tua Selalu akan berharap Memohon kepada Allah Sekiranya diberikan Anak yang saleh Silahkan cek Ibu bapak kalau berdoa Ingin anak yang apa? Saya belum pernah dengar Sampai hari ini Ada orang tua minta Ya Allah Berikan si anak yang tayyib Berikan si anak yang khair Berikan si anak yang ma'ruf Tidak Pasti saleh Saleh Ya Taib Jama'nya 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 Saleh 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 Disitulah kemudian Beliau menulis Imam An-Nawawi Kitab Riyadu Saleh Kalau diri pribadi Sudah baik Cari tempat-tempat Yang baik Plus bergaul Dengan orang-orang baik Bagaimana cara Memaksimalkan itu semua Dicantumkanlah 1896 hadith Pembahasan selanjutnya Hadith nomor 10 Di bab yang pertama Kita baru memulai hadithnya Bismillah Siap? Kita fokus ya Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Hurayrata Radiyallahu ta'ala Anhu Hadith Diterima dan disampaikan Dari sahabat Berjuluk Abu Hurayrah Semoga Allah Meridai kepada beliau Beliau berkata Kala Rasulullah S.A.W Setukali Rasulullah S.A.W Bersabda Perhatikan kalimatnya Saya bacakan dulu Dengan tuntas Sampai selesai Baru kita bahas Kalimat per kalimat Salat terwajuli Fi jama'ah Salat seseorang Dalam hal berjama'ah Di masjid Tezidu ala salatihi Fi suqih Lebih mulia Lebih utama Dibandingkan salat Yang ia tunaikan Di tempat ia bekerja Di buku-buku klasik Terjemahkan dengan pasar Padahal suq itu pusat bisnis Tidak harus sepasar Bisa kantor Ya supermarket Sekarang disebut dengan suq Jama'ahnya aswak Kalau para pebisnis Disebut dengan Rijalul aswak Orang-orang pebisnis Jadi bisa diterjemahkan Dengan pasar Kantor Atau pusat usaha Kadang-kadang kan antum Kalau tidak sempat ke masjid Salat di kantor kan Salat di ruangan Jadi nanti kita terangkan Saya coba cek terjemahan Di buku-buku terjemahannya Untuk menyesuaikan nanti Wabaitih Atau di rumahnya Biduan Lebih daripada 20 derajat Lebih daripada 20 derajat Nanti kita terangkan Dan semua itu Hanya bisa diraih Jadi Belum tentu Lebih daripada 20 derajat itu Bisa didapatkan Kecuali Syaratnya berikut Anna ahadahum Bahwa Setiap mereka itu Iza tawadza'a Jika memulai wudunya Untuk berangkat ke masjid itu Jadi mulai wudu dulu Fa'ahsanad wudu Syarat pertama Menyempurnakan wudu Sebelum berangkat ke masjid Saya ulang Menyempurnakan wudu Sebelum berangkat Ke masjid Jadi kalau antum Salat berjamaah di masjid Berpeluang mendapatkan Banyak pahala Pahala pertama Sebelum datang ke masjid Dijanjikan lebih Daripada 20 derajat Nanti kita bahas Lebih detail Syarat pertamanya Kalau ingin didapatkan Ini belum sampai masjid ya Belum sampai masjid Ingat Syarat pertamanya Iza tawadza'a Fa'ahsanad wudu Maka dia mulai Berwudu terlebih dahulu Dan menyempurnakan wudunya Baik Thumma'atal masjidah Baru kemudian Dia berangkat ke masjid La yuridu illa sholah Nah ini poinnya Garis bawahi disini La yuridu illa sholah Dan niatnya Tidak ada yang lain Kecuali untuk sholat saja La yuridu illa sholah Keberangkatannya ke masjid Tidak dimaksudkan Kecuali hanya untuk sholat La yan hazuhu illa sholah Bahkan motivasi Terkuatnya Adalah untuk menulikan sholat Nanti kita bahas Dia bukan nyambi Bukan ingin ketemu teman Bukan ingin janjian tertentu Tapi memang motivasi tertingginya Untuk sholat Lam yakhtu khutwatan Sejak ia berangkat Setiap langkahnya Tadi kan belum berangkat ya Setiap dia berangkat Maka setiap langkahnya Lam yakhtu khutwatan Illa rufi'anahu biha darajat Maka setiap langkah pertama Yang dia langkahkan Pertama langkah Adalah mengangkat darajatnya Dalam sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi setiap dia melangkah Langkah pertama Darajatnya diangkat Sedangkan langkah selanjutnya Menghapuskan kesalahan-kesalahan Yang pernah dilakukan Jadi begitu antem bergerak Langkah pertama Darajat terangkat Langkah selanjutnya Dosa dihapuskan Selanjutnya Darajat diangkat Langkah selanjutnya Dosa dihapuskan Nanti kita akan lihat Begitu hadis ini diturunkan Ada orang yang datang ke masjid Ngejar-ngejar Sampai tiga jam Jarak masjid ke rumahnya Nanti kita akan lihat Saya teruskan dulu Dan nanti kita akan jawab Bagaimana kalau naik mobil Naik motor Akan belum selesai disini Nanti kita lihat Insya Allah Jangan khawatir ya Hatta ya dakhul al masjid Sampai tiba ke masjid Jadi kalau wudhu antum benar Sejak dari tempat akan berangkat Baik dari rumah Atau yang lainnya Wudhunya sempurna Dengan niat berangkat ke masjid Dapat lebih daripada 20 derajat Selanjutnya setiap jalannya Langkah pertama Mengangkat derajat Langkah selanjutnya Menggugurkan dosa dan kesalahan Sampai tiba ke masjid Sebelum masuk di pintu masjid Jadi sebelum mengucapkan Allahu maftah Ya Allah Berhenti kemuliaan itu Jelas? Baik Maka kalau sudah masuk Kedalam masjid Kemuliaan ketiga Perhatikan ya Kemuliaan ketiga Maka setiap masuk ke masjid Baru masuk ke masjid Maka dihitung mendapatkan Pahala sholatnya Padahal belum ditunaikan sholatnya Antum masuk ke masjid Masya Allah Maghribnya masih setengah jam Sudah masuk ke pintu masjid Sudah lewat Allahu maftah Ya Allah Itu pahala sholat Sudah dituliskan Sampai dia keluar dari masjid Sampai keluar dari masjid Padahal sholatnya belum dimulai Nanti kita bahas lebih dalam Termasuk dalil Qur'annya Insya Allah Baik Makanatissolahiyatahbisu Sepanjang niat untuk sholatnya itu Dia tetap jaga Selama berada di dalam masjid itu Sepanjang niat untuk sholat Yang dia niatkan sebelum berangkat Tadi Dia jaga selama berada di dalam masjid Jadi begitu antum masuk Sudah robah niat misalnya Masuk Tadinya mau sholat nih Begitu masuk ke sini Tiba-tiba terima telpon Bisa lain Orientasinya Itu pahala tadi langsung selesai Sampai situ Ya Gak usah pakai Selesai Kita belum bahas Sudah berapa tadi Tiga ya Belum Yang keempat Teruskan Wal-malaikatu Selama orang itu berada di masjidnya Selama orang itu berada di masjidnya Maka dia akan terus dipuji oleh malaikat Apa yang dikatakan oleh malaikat dalam pujiannya Lihat kalimatnya Mereka kemudian berkata Perhatikan Allahumma rahamhu Ya Allah mohon rahmati orang ini Sampai keluar dari masjid Mohon rahmati orang ini Mohon rahmati orang ini Dan demi Allah saya katakan Saat kita uraikan nanti Kalau kalimat ini mengalir dari malaikat Maka sudah selesai seluruh persoalan kehidupan Belum selesai Allahumma gfillahu Ya Allah mohon ampuni seluruh dosanya Ya Allah mohon rahmati hamba ini Ya Allah mohon ampuni seluruh dosanya Taib Allahumma tsub alaihi Ya Allah terima taubatnya Terima taubatnya Taib Kemudian Sampai tiga itu Allahumma rahamhu Ya Allah mohon rahmati dia Yang kedua Allahumma gfillahu Ya Allah mohon ampuni seluruh dosanya Yang ketiga Allahumma tsub alaihi Ya Allah terima taubatnya Terima taubatnya Taib Ma lam tu'zi fihi Ma lam tu'zi fihi Sepanjang dia tidak melakukan Gangguan-gangguan di dalam masjid Jadi kalau tidak melakukan Perbuatan yang merusak niatnya Plus gangguan kepada amal ibadah orang lain Itu kalimat-kalimat malaikat Akan terus melangkah keluar Dari lisan mereka Diucapkan Sampai kita keluar dari masjid Jelas disini Teruskan Ma lam yuhdiz fihi Dan yang kedua Maaf Sepanjang wudunya tidak batal Sepanjang wudunya Tidak batal Jadi kalau antum bisa Pertahankan wudu dengan bayi Kita kan Kemudian antum bisa Dapatkan kalimat-kalimat tadi Sampai keluar dari masjid Lalu kemudian Kalau wudunya batal Bagaimana saat di masjid Itu yang akan kita bahas Dalam syarahnya InsyaAllah Jelas sampai sini Belum Belum kita bahas Saranya Baru dibelacakan Hadis Kalau jelaskan saya bisa permisi Bismillah Kita mulai bahasannya Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Teman-teman yang belum ada Buku Atau pegangan Nanti insyaAllah Doakan saja pertemuan berikutnya Saya coba kopikan ini Saya coba terjemahkan Saya bikin ringkasan Nanti teman-teman bisa bawa Melengkapi catatannya InsyaAllah DKM mohon dibantu Untuk nanti diperbanyak Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin Datang Bawa kitab sendiri Saya bawa resumnya Saya tuliskan Kalau perlu saya kopikan Dan saya sebarkan Kalau dengan semua itu Anda belum paham juga Beritahu saya dengan cara apa lagi Saya mesti ngajar Bismillahirrahim Bismillahirrahim Salat Salat Seorang lelaki Di jamaah Di masjidnya Salat Seorang lelaki Di masjid Bismillahirrahim Saya izin menulis sebentar ya Bapak dan ibu sekalian Perhatikan kalimatnya Di sini disebutkan kalimat rajul Salat rajuli Dalam bahasa Arab Kalimat rajul itu Itu menunjuk pada laki-laki Jamaahnya disebut dengan Rijal Rijal Jamaahnya disebut dengan Rijal Quran surah keempat Ayat 34 Posisi paling kiri sebelah atas Mohon izin saya lambatkan sedikit bahasanya Rijal Rijal Qawamuna ala nisya Para lelaki itu Adalah sebagai pengayom Pemimpin dalam rumah tangganya Bagi istri-istrinya Jadi kalau disebutkan rajul Jamaahnya apa Rijal Ini jamaah Jadi laki-laki Pelan-pelan Bapak Rijal Bapak laki-laki-laki-laki Diborong Kalau rajul itu satu orang Ini banyak Sebaliknya perempuan Perempuan Bentuk tunggalnya Disebut dengan mar'ah Mar'ah Dunya itu banyak hiasannya Fata Morgananya Tapi hiasan terbaik Hiasan terbaik Adalah seorang perempuan Yang salihah Mar'ah Kalau sendirian Jamaahnya Disebut dengan nisa Ada soran nisa 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 Pelan-pelan Jelas sampai sini Sekarang perhatikan Kalau sudah jelas Muncul pertanyaan Ustaz Mengapa di hadith ini Yang disebutkan ke masjid Berjamaah Hanya laki-laki Sedangkan perempuan Tidak termasuk dalam hadith ini Padahal Nabi bisa mengatakan Salatul mu'min fil jamaah Salat orang beriman Di masjid Atau berjamaah Kalau kalimat Jadi demikian Mencakup laki-laki dan perempuan Kalau sudah muncul kalimat iman Misal Ya ayuhalladzina amanu Maka itu mencakup Laki-laki dan perempuan Ya ayuhalladzina amanu Kutiba'alaikumussiyam Al-Baqarah 183 Posisi paling kiri sebelah atas Hei orang-orang yang beriman Tunaikan puasa Maka mencakup laki-laki dan perempuan Jelas Sepanjang tidak dikhususkan Seperti Jumat Jumat dimulai dengan amanu Tapi kalimatnya dikhususkan Ya ayuhalladzina amanu Izanu dia Lissalati min yaumil Jumu'ah Panggilannya amanu Tapi oleh Nabi Dikhususkan dalam hadis Nabi Jumat wajib Bagi laki-laki Sunnah bagi perempuan Karena ada kalimat khusus di Nabi Itu tafsir Yang paling mudah Untuk menghususkan ibadahnya Baik Nah sekarang Kenapa kalimat Masjid Disebutkan dengan Kalimat rijal Yang menunjuk pada laki-laki Ini yang ingin saya tekankan Kalimat ini Kata para ulami hadis Sekaligus menguatkan Keterangan Nabi SAW Bahwa Satu Hukum solat di masjid Saya ulang Hukum solat di masjid Dengan adanya hadis ini Hukum solat di masjid Dengan adanya hadis ini Terisyaratkan Sangat ditekankan Sangat ditekankan Masuk kategori Sunnah mu'akkada Ingat Jadi bukan cuma sunnah Tapi sunnah mu'akkada Sunnah mu'akkada Bagi seorang laki-laki Ingat Kalau cuma sunnah saja Ada bedanya sunnah Dengan sunnah mu'akkada itu lain Kalau sunnah mu'akkada Itu berarti Ada pahala yang sangat besar Di dalamnya Karena itu sangat ditekankan Untuk menunaikannya Kalau sunnah biasa saja Itu bisa pilihan Mau kerjakan silahkan Tidak silahkan Seperti sholat sunnah rawatib Misalnya Ada yang mu'akkada Ada yang tidak Yang mu'akkada 12 Misalnya kan Ya dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum buhur Dua rakaat setelah buhur Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya Itu mu'akkada Tapi dua rakaat sebelum isya Itu biasa Tidak terlampau Ditekankan Anda ingin kerjakan silahkan Tidak juga tidak apa-apa Karena antara adhan dengan ikhlamat Bisa diisi dengan berdoa Salah satunya Dan doa cepat dikabulkan disitu Itu sunnah biasa Tapi kalau disebutkan mu'akkada Itu tandanya ada sesuatu yang penting disitu Dan jangan sampai ditinggalkan Jangan sampai ditinggalkan Ini bagian pertama Bagian kedua Kenapa disini sangat ditekankan Pada laki-laki Dan apakah kalau disebutkan Laki-laki perempuan Tidak dibenarkan ke masjid Jelas disini Baik Bapak ibu sekalian Penting disampaikan Bahwa Hadis ini Disampaikan oleh Nabi SAW Di masa awal-awal keislaman Di Medina Masa awal-awal pembentukan syariat Masjid baru dibangun Masjid An-Nabawi Suasana masih Biasa Belum seperti kita sekarang Yang ada karpetnya Ada ketenangannya Ada kenikmatannya Jadi alasnya masih tanah Tiang-tiangnya masih pohon kurma Atapnya masih dari daun-daun kurma Sangat sederhana Sedangkan situasi pada saat itu Mohon maaf Madinah belum setenang sekarang Ada banyak preman-preman Di sekitaran Madinah Ada banyak orang-orang Yahudi Yang seringkali suka mengganggu Karena itulah dalam hal ini Nabi SAW Menyampaikan kalimat-kalimat Yang menekankan Salat di masjid Bagi laki-laki Dan menjadikan perempuan Tetap menunaikan Salat di rumahnya Sehingga keluarlah Bahasa-bahasa Nabi Salat yang paling utama Bagi perempuan Tunaikan di rumahnya Sepanjang tetap Kedalam rumah Maka itu yang terbaiknya Salat bagi laki-laki Tunaikan di masjidnya Jelas seperti ini Jadi kalimat-kalimat ini Disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam konteks keadaan pada saat itu Masjidnya belum terbuka nyaman Untuk ibadah bagi para perempuan Disimpulkan oleh para ulama Nanti ibu jangan bertanya lagi ya Dalam persoalan ini Disimpulkan oleh para ulama Larangan bagi perempuan Salat ke masjid pada saat itu Ternyata diikat dengan sebab-sebab tadi Satu di jalan belum aman Masih ada fitnah Kedua tidak ada tempat khusus di masjidnya Pelan-pelan Saya ulang Satu keadaan belum aman Masih ada fitnah Jangankan ke masjid Mau ke toilet pun diganggu oleh orang Yahudi Itu terjadi Sampai turunnya ayat hijab nanti Yang kedua Belum ada tempat khusus bagi perempuan Dan yang ketiga Awas hati-hati Yang ketiga Terkait persoalan mahram Terkait persoalan mahram Dengan siapa dia berangkat Ataukah ada persoalan di rumah Awas Ada persoalan di rumah Yang menjadi kewajiban bagi perempuan Yang harus ditunaikan Dibandingkan dengan dia berangkat ke masjid Kalau yang tiga ini sudah gugur dalam perempuan Maka kesunahan ke masjid itu bisa berlaku sama Kesunahan ke masjid Maksudnya solat di masjid Itu berlaku sama hukumnya Baik laki-laki ataupun perempuan Bisa lah Maaf Ini masjidnya sudah dekat dengan rumah kita Tiba-tiba misalnya mau berangkat Kalau dalam perjalanan itu sudah tidak ada fitnah-fitnah Ada teman-temannya Atau bahkan suami istrinya Tempatnya ada khusus untuk areal perempuan Ada untuk laki-laki Dua Yang ketiga Ibu sudah selesai kewajiban di rumah sebagai seorang ibu Anak tidak ada yang rewel lagi Tidak ada yang minta asli macam-macam dan sebagainya Maka kesunahan yang berlaku Silahkan anda ke masjid Seperti lelaki ke masjid Karena itulah sekarang di Madinah ada sah khusus untuk perempuan Saat laki-laki ke masjid Perempuan juga ke masjid Terbuka sekarang Jelas seperti ini? Tapi mohon izin ya Mohon maaf Kalau satu di antara tiga tadi Masih melekat pada perempuan Tidak ada tempat khusus di masjid Jangan paksakan ke masjid Lihat ya? Tidak aman di jalan Jangan paksakan ke masjid Sekalipun tempatnya dekat misalnya Ibu cuma sendirian Dan tidak ada orang lain di masjid misalnya Kecuali ibu saja Atau yang ketiga Saat akan berangkat Anak-anak di rumah menuntut kewajiban seorang ibu Maka sholat terbaik bagi perempuan Tunaikan di rumahnya Dan pahalanya sama dengan ke masjid Tanpa dikurangi sedikit pun Pahalanya sama Ibu pilih mana? Ke masjid belum dapat pahala sempurna Atau tidak ke masjid Pahalanya sempurna Dan saat itu tidak ada pilihan ketiga Tapi Ya cari yang sesuai dengan hukum Cari yang sesuai dengan hukum Jelas di sini dulu? Baik Kalau demikian kita lanjutkan Sholatul rajuli fi jamaatin Sholat seorang laki Di masjidnya Menggunakan kata jama'ah Saat seseorang tidak bisa ke masjid Seorang perempuan tidak bisa ke masjid Maka Nabi menekankan seorang lelaki Yang ada di rumah itu Untuk ke masjid Perhatikan nanti kita akan lihat hikmahnya Dan apa hubungannya kepergian seorang lelaki ke masjid Nanti ada kaitan dengan keluarganya Ada kaitan dengan keluarganya Fokus Pertama Kalimat masjidnya Di awal-awal hadith ini Diungkapkan bukan dengan kata masjid Tapi dengan kata jama'ah Sholatul rajuli fi jamaatin Sholat seorang lelaki Fi jama'ah Kalimatnya tidak menggunakan masjid Tapi jama'ah Padahal nanti Kalimat setelahnya dalam hadithnya Thumma atal masjid Kemudian dia datang ke masjid Ini menarik ya Kalimat kedua menggunakan masjid Kalimat pertama menggunakan jama'ah Ini Kenapa kalimatnya menggunakan kata jama'ah? Para ulamah hadith sepakat mengartikan Satu Bahwa kedatangannya ke masjid Tidak hanya sekedar mengejar Untuk menunaikan sholat Tapi mengejar Keutamaan sholat berjama'ah Yang ditunaikan di masjid Jadi kalau antum ingin sekedar menunaikan sholat Misalnya Maaf ya Ingin sekedar menunaikan sholat di masjid Jangan nanggung Jangan cuma berangkat Tapi siapkan Datang ke masjid Siapkan tunaikan sholat Dalam keadaan berjama'ah Itu yang paling utama Makanya orang-orang yang mengejar Jama'ah Beda dengan orang yang tidak mengejar jama'ah Dia akan hafalkan waktu sholat Kapan tiba Kapan adhan di sini Adhan isa jam berapa Adhan subuh jam berapa Begitu sudah tahu Waktu sholat Dia akan siapkan Saya berangkat 15 menit sebelumnya Saya berangkat 5 menit sebelumnya Karena dia mengejar jama'ah Bukan sekedar asal mengejar adhan Begitu dengar adhan dia berangkat Begitu dengar iqamah dia berangkat Dan tidak sedikit Yang penting ke masjid Yang penting ke masjid Nah kalau dalam kalimat hadith ini Yang dikejar bukan sekedar berangkat ke masjid Tapi ada prioritas yang akan dicapai Jelas di sini? Baik Kita akan lanjutkan bahasan kita Dalam pembahasan kitab Riyadus Sarhin Masih dalam hadith yang 10 Saya akan coba berikan Gambaran ringkas dulu Ya Untuk dituliskan peta pembahasan kita tadi Lalu kemudian kita kembali analisis Sesuai dengan apa yang telah kita bahas Sampai pada kalimat Jawa'ah Hadith ke 10 ini Masih dalam Pembahasan tentang Bab ikhlas Dalam melakukan amalan Tapi diantara keutamaan hadith ini Juga menjelaskan Kaitan antara ikhlas Dalam penulaian ibadah Dengan keutamaan ibadahnya Diantara keutamaan ibadah Yang dimaksudkan di hadith ini Terkait dengan keutamaan Salat atau ibadah Di masjid Saya turunkan dulu Ada setidaknya 4 keutamaan Yang disebutkan oleh Nabi SAW Dalam hadith yang tadi kita bacakan Baik itu di Al-Bukhari Nomor hadith 279 Ataupun di hadith Muslim Nomor hadith 131 Dan di sini di posisi nomor hadith yang Ke 10 Keutamaan salat di masjid Atau ibadah di masjid Pertama Saya turunkan sebelah kanan dulu Mohon izin Kalau tidak terlihat Insya Allah tidak saya hapus ya Anda bisa lihat kemudian Yang pertama Keutamaan salat di masjid itu Bisa menghadirkan pahala-pahala Satu Lebih dari 20 derajat kebaikan Lebih dari Nanti kita akan bahas Kalimatnya menggunakan Biddu'atun Bid'awa ishrina Pakai dod bukan pakai dal ya Kemudian Yang kedua Langkahnya Yang dilakukan Bisa Satu Mengangkat derajat Atau menghadirkan keutamaan Nanti kita akan bahas Apa yang dimaksud dengan ini Juga selanjutnya Bisa menggugurkan dosa Ini Belum sampai di masjid Pahala ketiga Saat masuk masjid Saat masuk masjid Sudah diberikan Pahala senilai Solat Padahal solatnya Belum dikerjakan Kita lihat Pahala senilai Solat Dan yang keempat Mendapatkan pujian Dari malaikat Mendapatkan pujian Dari malaikat Yang langsung oleh Nabi sendiri Ditafsirkan Bisa berarti Rahmat Kemudian selanjutnya Ampunan dosa Kemudian yang ketiga Peluang Diterima Taubat Nanti kita akan bahas Satu persatu Sekarang perhatikan ya Keutamaan Ibadah di masjid itu Paling minimal Saya ulangi Paling minimal Setidaknya bisa menghasilkan Empat kemuliaan ini Padahal solatnya Belum ditunaikan Bisa menghasilkan Empat kemuliaan ini Karena itulah kemudian Nabi SAW Sangat menekankan umatnya Terkhusus Bagi lelaki Bagi lelaki Untuk bisa memaksimalkan Solatnya Taibadahnya Di masjid Demi meraih Keutamaan-keutamaan Yang dimaksudkan Jadi bukan sekedar Kemasjid yang diinginkan Tapi ada sesuatu Yang besar di situ Yang saking diinginkannya Oleh Nabi Setiap umatnya Mesti dapat Jadi ketika Anda Diminta ke masjid Sebetulnya yang butuh Bukan Nabi Anda tidak ke masjid pun Nabi tidak akan rugi Anda tidak ke masjid Allah tidak akan rugi Dan tidak akan Menjatuhkan Atau menurunkan Status Allah sebagai Tuhan Tidak Allah tetap Rab Yang butuh ternyata kita Karena itulah Kemudian Nabi Sangat menegaskan Setiap ada kesempatan Tunaikan di masjid Tunaikan di masjid Ini diantara rahasianya Baik Ini sesungguhnya berlaku umum Baik lelaki Ataupun perempuan Namun lebih ditekankan Pada laki-laki Karena perempuan Memiliki keterbatasan Dalam beberapa Aktifitasnya Bisa terjadi Bisa terjadi bahwa Dari sisi keberangkatannya Ke masjid Belum terjamin Keamanannya Bisa terjadi Gangguan di jalan Fitnah Pelan-pelan Bisa terjadi juga Tidak ada tempat khusus Untuk perempuan Di dalam masjidnya Jadi pertama Faktor keamanan Yang kedua Faktor kenyamanan Tempat khusus Yang ketiga Perempuan punya Fitrah Kewajiban Yang dengan ini Surganya Banyak didapatkan Masya Allah Banyak kewajiban Di rumah Yang sangat ditekankan Alay Allah Ditegaskan oleh Nabi Memang hanya bisa Dikerjakan oleh perempuan Laki-laki Tidak bisa mengatasinya Ada misalnya Mohon maaf Untuk merawat Anak-anak Dengan kebutuhan spesifiknya Ada tentang asinya Ada tentang macam-macamnya Yang itu bahkan Dinilai oleh Nabi S.A.W Sebagai bagian Surga terdekat Dari amalan-amalan Seorang perempuan Ada Kewajiban Di rumah Yang menjadikan Ini lebih prioritas Dibandingkan Berangkat ke masjid Jadi karena Ada aspek Darurat Tiga hal ini Terutama Maka perempuan Mendapatkan rohsah Sepanjang ada Satu di antara Tiga ini Yang menjadikan Mereka tidak bisa Ke masjid Maka Masya Allah Pahala salat Di rumahnya Itu dihitung sama Dengan ketika Lelaki berangkat ke masjid Nabi S.A.W menyampaikan Ketika seseorang Punya uzur Tidak bisa menunaikan Ibadah secara maksimalnya Atau bahkan Saat safar pun Dia tidak bisa Menyempurnakan Salat sejumlah Bilangannya Zuhur empat Anda safar Anda kasar Jadi dua Misalnya Maka Kutiba Karena kebiasaannya itu Tetap Pahalanya diberikan Serupa Sama Tanpa dikurangi sedikit pun Apalagi di hadith muslim Disebutkan Seorang perempuan Ansar mengadu pada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Enak jadi seorang lelaki Bisa haji tanpa mahram Bisa ke masjid Kapan saja Tidak ada batas Masya Allah Bisa berjihad Kapan saja Dalam segala keutamaannya Bagaimana kami dengan perempuan Kata Nabi Kemudian menghadap pada Para lelaki Tidak ada pertanyaan terbaik Hari ini Kecuali dari perempuan ini Ini pertanyaan terbaik Maka disampaikanlah Kemudian Rasulullah S.A.W Sampaikan pada Teman-temanmu itu Inilah keutamaan Nabi Yang menegaskan beliau Seorang rasul Padahal perempuan ini Tidak mengatakan Saya utusan dari teman-teman Rupanya Sebelum bertanya pada Nabi Dia kumpul dengan Kawan-kawannya diskusi Kamu pergi ya ke Nabi Sampaikan persoalan ini Laki-laki enak betul kan ya Haji Tanpa mahram Bisa berlihat kapan saja Wafatnya bisa syahadah Ke masjid Bisa kapan saja Kita terbatas Bagaimana status kita Maka diutus perempuan ini Ya ketika bertanya pada Nabi Jawaban pertama Sampaikan pada teman-temanmu itu Sampaikan pada teman-temanmu itu Apa yang dilakukan oleh Para suami di luar rumah Laki-laki di luar rumah Sepanjang istrinya Ridha Dan melakukan segala kebaikan di rumahnya Maka diberikan pahala yang serupa Tanpa dikurangi sedikit pun Saking senangnya perempuan ini lari Menyampaikan pada temannya Kita dapat serupa Kita dapat serupa Dalam bahasa kita Jadi bukan aib Kalau seorang perempuan Tidak bisa ke masjid Kalau dalam situasi seperti ini Dia insya Allah mendapatkan pahala yang serupa Sepanjang nanti syarat-syarat itu terpenuhi Awas hati-hati Ada syarat-syarat yang melekat sama nanti Tidak semua ibu yang sulat di rumah Pahalanya sama Iya dong ya kita gak ke masjid Pahalanya sama ya Belum tentu Awas Ada syarat-syarat yang sama nanti kita akan lihat Nanti pun saat bapak ke masjid Saat di perempuan yang gak bisa ke masjid Ada nanti masalah yang orang rumah Yang kita mohonkan di masjid Itu sering gagal disitu Sering tidak dikerjakan Sayang Nanti salah satu fungsinya laki-laki ke masjid Karena nanti ada persoalan-persoalan di rumah Yang bisa dimohonkan Oleh yang bersangkutan kepada Allah Sebagai perwakilan keluarganya Ini jarang digunakan Antum kalau ke masjid Kenapa berdoa untuk sendiri aja Kenapa gak dibawa persoalan di rumah Persoalan yang dihadapi istrinya Anak-anaknya Macam-macamnya Tumpahkan di masjid Anda misalnya punya kebutuhan Misal Si Fulan Tujuan kita untuk misalnya Ada yang harus kita temukan Minta sesuatu dari dia Ada Pak Tono misalnya punya sesuatu Kita mau minta Lebih cepat mana diberikan Apakah anda telepon Atau datang ke rumahnya Datang ke rumahnya Sampaikan hajatnya Lebih besar peluangnya Apalagi dengan Allah Yang tidak bisa disamakan dengan makhluk Allah punya segalanya Allah hadir segala keadaannya Anda belum datang saja Diberikan pahalanya Apalagi datang ke tempatnya Karena itulah nanti Kita akan lihat Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan Kemuliaan dimaksudkan Tapi maaf Jelas sampai sini dulu Alhamdulillah Untuk mendapatkan semua hal ini Apakah otomatis Ketika seorang Merangkat ke masjid Mutlak bisa mendapatkan ini Awas hati-hati Jangan ngerang Teruskan hadisnya Tidak langsung Setiap yang merangkat ke masjid Bisa mendapatkan Empat keutamaan tadi Kecuali Ada beberapa Turunan syarat Yang harus dilakukan Awas Tolong fokus dengan ini Karena kita Insya Allah Akan lebih sering ke masjid Untuk yang laki-laki Kalau antum Tidak dapatkan syarat ini Rugi Sudah berapa kali ke masjid Jangan-jangan satu diantara syarat ini Tidak dilakukan Satu Salat Salat seorang lelaki Kalimatnya diungkapkan Fijama'ah Tadi kita uraikan sebelum Maghrib Di masjid Tapi menggunakan Kata jama'ah Ini memberikan kesan bahwa Orientasi solat Yang akan ia tunaikan Dari sejak ia berniat Pertama Mengejar keutamaan Solat berjama'ah Bukan sekedar ke masjid Tapi Memprioritaskan Atau meniatkan Solat jama'ah Karena itu kalimat Yang diungkapkan Dengan kata jama'ah Jadi kalau antum Cuman ingin sekedar Ke masjid saja Solat bisa Ya cuman sekedar Solat Tapi tidak ada niat dalam hati Ingin berjama'ah Atau ingin mengejar Keutamaannya Dan niat nanti Bisa dilihat dari Keseimbangan Atau kebersandingannya Dengan ikhtiar Yang nampak Saat dilakukan itu Di orang-orang yang niat Akan kelihatan Dari perilakunya Misal Subuh besok jam berapa? 4.26 Antum ketahui Subuh 4.26 Misalnya Orang yang paham Bahwa dia akan Mengejar jama'ah Dia akan petakan Subuh 4.26 Saya bangun jam sekian Untuk tahajud dulu Saya bangun jam sekian Tahajud Selesai itu Saya istighfar dulu Siap-siap Kapan berangkat ke masjid Kapan di asalam Ikhomatnya Berapa menit ikhomatnya Kalau dekat dengan masjid Saya sholat sunnah Berarti di rumah Sampai jam sekian Setelah itu Berangkat ke masjid Akan dia akan bikin Petayang sesuai dengan Keutamanya Akan dia capai ini Beda dengan orang Yang tidak pernah peduli Dengan sholat jama'ah Yang penting ke masjid Dia gak akan peduli 4.26 Paling baru Akhomatnya Paling nunggu-nunggu 15 menit Itu pun Kalau imamnya sudah datang Kalau imamnya terlambat Mungkin 20 menit Begitu datang Sudah bubar Bisa terjadi Ya masya Allah Bisa terjadi Ada lagi yang orang Rencananya banyak Tapi niatnya tidak kokoh Masya Allah Insya Allah Besok sholat subuh Masya Allah Sholat subuh siap-siap Malam-malam nonton bola dulu Terus Malam ini MU ketemu liverful MU ketemu Dilihat Sampai hafal Jam sekian Jam sekian Posisi nomor sekian Masya Allah Sholat subuh gak hafal Begitu bangun kesehangan Jadi poin-poin ini Yang ke masjid Tidak dapat jama'ah Pun tidak dapat Empat keutamaan itu Apalagi ke masjid Jelas ya Ini bagian pertama Jadi orang-orang Yang memang berniat berjama'ah Dia siap untuk ke masjid Tidak hanya sekedar datang Tapi dia maksimalkan Untuk kepentingan Sholat jama'ahnya Dua Baru satu ya Mohon biasakan Bu ya Pak Kalau orang dewasa Insya Allah Orang tua Sudah mulai bisa membiasakan Yang balik-balik gitu kan Kita semua Insya Allah Kita bisa tangkap Yang saya mohon ini Saya lihat Ada adinda kita Anak-anak kita datang Yang dibawa Yang macam-macam Masya Allah Dan zaman Nabi Sudah ada yang seperti itu Ada yang dibawa Anak-anaknya Ada yang Ibn Abbas Yang dibiarkan Ada yang merangkak Al-Hasan wal-Husain Tapi orang tua Mereka Juga menyiapkan Anak-anaknya Untuk memahami Fikir Masjid Kami sekarang Sudah siapkan Di alisan PTM itu Jadi anak-anak Saat belajar di masjid Itu ada salah satu Pendidikan Fikir Masjid Di pertama datang Gurunya diminta Membiarkan Biarkan aja Suruh masuk ke masjid Nanti dilihat Kaki mana yang masuk Ngapain di masjid Dari situ baru Dievaluasi Dipelajari Oh ini kebiasaan Anak-anak Dirumuskan Dan pelajaran Sesuai dengan dunia mereka Begitu masuk Kaki kanannya Apa yang dilakukan Sebelah mana mereka Solat Dibuat saf Dan mereka gembira Dengan itu Dimulai dari 10 orang Sekarang 60 orang Datang Solat maghrib Misalnya sekarang Adan maghrib Misal Jam 6 lewat 16 Setengah 6 mereka Sudah mulai ke masjid Bawa tas Itu gendongan Solat kemudian Pada baca Quran Pada belajar menghafal Belajar siarah Isanya jamaah lagi Bangda Isa mengulang Hafalan Qurannya lagi Baru pulang setengah 9 Jadi kalau antum Misalnya Dan mereka ngerjain PR Itu Masya Allah Ada PR pun tetap ke masjid Ngerjain PR di masjid Bisa gak anda bayangkan Kalau ada anak Usia 45 tahun Adan jam 6 lewat 16 Sore Dia datang setengah 6 Jadi kalau anda Usianya 40 tahun 50 tahun Baru datang ke masjid Pas azan Anda kalah Sama anak usia 4 tahun Habis solat Anda gak intikaf Anda masih kalah Sama anak usia 45 tahun Anda gak menghafal Quran Kalah juga Sama anak usia 45 tahun Anda maghrib Ke masjid Isya gak ke masjid Kalah juga Sama anak usia 45 tahun Bada Isya Anda tidak merenungi diri Masih kalah juga Sama anak usia 45 tahun Anak 4 sampai 5 tahun Sudah melakukan amalan tadi Anda dikasih 40 tahun 50 tahun Sampai hari ini Masih menunda Anda butuh berapa tahun lagi Hari waktu-waktu kerja Anda sibuk Waktu libur Anda liburan Masya Allah gitu kan Kapan digunakan Untuk mendekat kepada Allah Siang-siang Anda sibuk Malam-malam Anda tidur Bangun malam Nonton bola gitu kan Cita-cita masuk surga Luar biasa Masya Allah Coba perbaiki diri Mumpung masih hidup Kalau sudah meninggal Tidak ada waktunya Dan kapan saja kita bisa pulang Kapan saja kita bisa pulang Jadi bertakwalah pada Allah Pulang dari sini Bikin rencana kehidupan Keluar dari sini Siapkan Kalau bisa begini Kalau bisa Teman-teman maaf Saya mau tanya Ingin masuk surga Surga yang mana Coba baca dulu Jangan-jangan Tidak pernah baca Tentang surga Keluarkan Surga Firdaus Dan turunannya Itu tingkatannya Karena ada 4 jenis surga Surga bersama Rasulullah Kemudian surga yang Di taman surga Ketiga surga seluas Langit dan bumi Yang keempat Surga biasa Yang tidak disebutkan Keistimewanya Tapi sangat indah Di dalamnya Antum mau masuk yang mana Setiap tingkatan ini Dari Adan sampai dengan Firdaus Tingkat paling tinggi Ada semua Kenapa tidak Anda keluarkan Misal Karakteristik penghuni Taman surga Firdaus Keluarkan amalan-amalannya Di Quran surah ke-23 Ayat 1-11 itu Turunkan Lalu buat itu Jadi di rumah Oh ini penghuni surga Taman Firdaus ini Solatnya khusyuh Ditunaikan berjamaah Kata-katanya bermanfaat Menghindari tayangan-tayangan Yang tidak bagus Kemudian zakat boleh ditunaikan Menjaga kehormatan dirinya Jaga di rumah Tekuni itu Dan bermohonlah Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah kami sudah berikhtiar Ya Allah untuk bisa seperti ini Mohon anugerahkan Kenikmatan surga Yang telah kau janjikan Minta 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 Solat berjamaah dibaca lagi Itu yang terbaik Ingin jadi penghuni surga Taman surga Keluarkan amalannya Ini Quran surah 51 itu Ayat 15 sampai dengan 23 Keluarkan Mereka itu sedikit tidurnya Banyak tahajudnya malam Antum bangun Menjelang fajar mereka Banyak istighfar Taman surga Keluarkan prototipenya Tunaikan di rumah Itu caranya Taman surga Firdaus Sedikit tidur Pengen ke surga Firdaus Sedikit-sedikit tidur Tidak akan nyambung Itu keluarin Dari situ baru kemudian Kita tahapkan Apa yang kurang sekarang Evaluasi 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 Maksimal kita dapatkan Jelas ya Jelas Halo Alhamdulillah Saya teruskan dulu ya Ini syarat yang pertama Di surat Baru niat jamaah saja Baru niat nih Ini belum berangkat Baru niat sholat di masjid Dan mengejar keutamaan jamaah Maka pahalanya oleh Allah Kemudian melalui lisan Nabi Sampaikan Itu lebih daripada sholat Yang pernah dia tunaikan Baik di kantornya Ya Saya tuliskan pasar Atau pusat bisnis Lebih tepatnya ya Bisa terjemahkan dengan kantor Dengan macam-macam Karena dulu pusat bisnis Orang-orang Arab itu di pasarnya Jelas ya Jangan dipahami Kalau disebutkan Suk pasar-pasar yang Klasik misalnya Ya bisa mal Bisa macam-macam Itu aswak Suk Bisa juga di rumahnya Wabaiti Rumah Jadi Keutamaan pertama Allah berikan pahala ganda Lebih Banyak daripada Apa yang pernah dikerjakan sebelumnya Padahal Belum sholat Belum sholat Dan tidak sedikit Yang terjadi Begitu berangkat meninggal Bisa Bisa Masya Allah Itu paling nikmat itu Begitu Taubat kepada Allah Masya Allah Kan Berniat sholat Siap-siap Berangkat Tengah jalan meninggal Itu luar biasa Itu pahalanya banyak sekali Bahkan pernah ada orang bunuh kan 100 orang Dia ingin berubah jadi lebih baik Kemudian disampai Kalau kamu pergi lah Ikut talim ke sana Guru di sana Kamu itu kurang bagus Karena lingkungan kamu gak bagus Coba berubah dengan lebih baik Pergi cari ustad yang bagus Dia merangkat Di tengah jalan Belum sampai ke talim Tiba-tiba meninggal Karena tekadnya untuk berubah Menggugurkan dosa-dosanya Taubat jadi terima Jalannya setiap langkahnya Dihitung sebagai pahala Mau liburan gratis Kalian di Indonesia Beli aqua yang banyak Kiri ustub aqua ke sini ya Nanti ada hadis Ibnu Majan Nomor hadis 233 itu Siapa yang melangkahkan kakinya Menyiapkan dirinya Menempuh jalan Untuk menuntut ilmu Maka Masya Allah Setiap langkahnya dihitung Untuk meringankan langkahnya ke surga Maka meninggallah orang ini Di pertengahan jalan Belum sampai ke tempat talim Maka difirmankan Kemudian disampaikan Tempatnya surga Pernah bunuh 100 orang Sampai kisahnya Kemudian disyaratkan di Quran Surah keempat ayat 100 Posisi paling kiri Sebelah bawah itu Siapa yang berniat Merubah diri hijrah Karena Allah dan Rasulnya Yang tadinya kumpul-kumpul Tidak jelas Sekarang mulai mau talim Yang tadinya kumpul Di tempat yang tidak bagus Sekarang mulai mau ke masjid Yang tadinya sholatnya sendirian Sekarang mulai mau berjamaah Yang tadinya baca Al-Quran Sekarang mulai baca Al-Quran Macam-macam Dekatkan, dekatkan, dekatkan Tiba-tiba Baru mulai mau berangkat Maut datang lebih cepat Dari apa yang dia duga Baru bergerak sedikit Tiba-tiba meninggal Pahawanya sudah ditetapkan oleh Allah Orang membunuh 100 orang Bisa masuk surga Masa antum yang tidak pernah bunuh orang Tidak bisa masuk surga Ada yang pernah bunuh orang di sini Masa tidak bisa masuk surga Ayo coba buat dari sekarang Siapkan Paling enak kan begitu Ada dosa Diampuni oleh Allah Begitu keluar dari masjid Misalnya meninggal dunia Tenang Masuk surga Mau begitu Sebentar lagi ya Nanti pas keluar Masih kita belajar ya Tapi kita kan tidak bisa milih Tidak bisa milih Bisa saat ta'li Bisa macam-macam Itu ya Taib Teruskan dulu Taib Berapa pahala banyak itu Yang lebih daripada sholat sendiriannya Ataupun sholat di rumahnya Atau di pasarnya Ingat ya Ingat betul ini Lebih daripada sholat yang ditunaikan Baik itu Di pusat bisnisnya Ataupun di rumahnya Karena kalimat ini diikutkan dengan kata jamaah Artinya Sekalipun antum pernah sholat jamaah di rumah Ataupun sholat berjamaah di kantor Tapi bukan di masjid Tidak akan dapat keutamaan ini Jadi kalau antum sholatnya di rumah Walaupun berjamaah Padahal bisa ke masjid Memilih sholat di rumah Atau memilih sholat di kantor Antum tidak akan dapat empat keutamaan ini Karena ini hanya dihususkan kepada orang yang berangkat ke masjid Jelas disini Tapi Bida'an Bida'an wa ishni nadar aja Bida'an Kalau disifatnya jadi Bida'atun Pakai bod Kalau pakai dal itu dilarang Itu beda'ah yang disebutkan Berbeda dari petunjuk Rasulullah S.A.W. Tapi kalau pakai bod Itu artinya sesuatu yang banyak Bilangan antara 3 sampai 10 Antara 3 sampai 10 Lebih daripada 20 Lebihnya itu antara 3 sampai 10 Jadi bisa 23, 24, 25, 26, 27 Atau bahkan plus 10, 30 Jelas disini Taib Kalau sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27 derajat kan? 27 derajat Awas hadith itu Hadith yang berdiri sendiri Asalnya Belum berhubungan dengan masjid Jadi sepanjang dimanapun Anda gak bisa ke masjid Misalnya Kemudian sholat berjamaah Dalam keadaan tertentu Itu pahalanya dapat 27 derajat Jelas ya? Tapi kalau Anda ke masjid Belum sholat Sudah dapat lebih daripada itu Tempatnya saja Itu 25 derajat Baru tempatnya Di hadith muslim Jarak 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun 3 ke 4 500 tahun 4 ke 5 500 tahun Sampai ke ujungnya Jadi bukan cuma sekedar hitungan 1, 2, 3 Bukan 1 ke 2 500 tahun Jadi kalau 1 kali Anda gak ke masjid Ruginya luar biasa Ruginya luar biasa Ada 5 kesempatan dalam sehari paling minimal Subuh, buhur, asar, maghrib, isya Kenapa gak dimanfaatkan? Anda 1 kali gak berangkat Anda kehilangan Ketaralah 25 aja Kali 5 berapa? Ayo cepat Sos 25 Sos 25 kali 500 Gampang Banyak jawabannya Begitu aja Kalau susah ngitung Banyak Jadi kalau Anda tidak dapatkan dalam sehari ke masjid Anda kehilangan Tinggal hitung aja tuh Setiap gak berangkat sekali 500 tahun Dikalikan itu tadi Setiap sekali itu Setiap sekali Jadi 500 Dikali 125 Dikali 5 lagi Jadi kalau sehari Anda gak berangkat Nah hitung aja ruginya berapa Dan cita-cita masuk surga Ini poinnya Teruskan dulu ya Makanya hati-hati Teman-teman sekalian Ini dengan kalimat-kalimat motivasi begini Sahabat-sahabat nabi itu Itu menjarak ke masjidnya luar biasa Menjarak ke masjidnya Misal Abdullah bin Abi Ummi Maktum Yang karena beliau Diturunkan surah Abasa itu Yang matanya tidak bisa melihat Ya pernah dengar Abdullah bin Abi Ummi Maktum Taib Sahabat mulia Jarak rumahnya jauh dari masjid Masjid nabinya pada saat itu Masih sangat sederhana Ya alasnya bukan karpet Seperti sekarang Ya hanya tanah-tanah biasa Yang kalau panas kepanasan Yang kalau hujan pasti bocor Yang kalau sholat sujud Pasti keningnya Pasti penuh dengan tanah Pernah nabi sholat Di hadis muslim Warah hadis 27 Ketika salam di keningnya Sudah keliantan Bekas-bekas tanah itu Masya Allah Masih mau sholat Se-level nabi sholat Dalam keadaan Masjidnya bocor Dan keningnya kotor Masih mau sholat Di masjid Atas-atasnya dari Atap daun kurma Itu Masya Allah Satu kali beliau ini Berkata pada Rasulullah Ya Rasulullah Ali Ya Rahsa Ya Rasulullah Boleh nggak saya dapat keringanan Jadi beliau ini Selalu intikaf Zuhur ke Asar Maghrib ke Isyak Cuman sumber terlampau jauh Nginap nggak mungkin di masjid Akhirnya pulang ke rumah Sementara mata nggak bisa lihat Penuntun sulit ditemukan Apa kata nabi Atas maul adhan Apakah anda masih mendengar adhan Kata beliau Balak Ya saya dengar adhan Lihat kalimatnya Nabi tidak melarang Tapi memberikan kesan yang sangat indah Lihat kalimatnya Madumta tas maul adhan Fa'addiha fil masjid Selama masih terdengar adhan Tunaikan ke masjid Perhatikan cara membaca sahabat Dengan cara membaca kita Lalu ikutkan pada cara membaca sahabat Ada rahasia besar yang dibaca oleh sahabat Setiap nabi Menuntut sesuatu dikerjakan dengan maksimal Itu tandanya ada pahala besar di situ Jadi begitu Abdullah bin Abi Umi Maktum ini mendengar Tetap tunaikan di masjid Selama dengar adhan Beliau menangkap Oh berarti ada pahala lain di sini nih Yang harus saya kejar Caranya begitu Bukan langsung disimpulkan sesuatu terjadi Coba anda deh ya Dalam keadaan gak bisa lihat Derak rumah jauh ke masjid Kurang lebih sekitar 500 meter Sampai dengan 1 kilo Bisa kan Mata gak bisa lihat Masjid keadaan seperti itu Masih disuruh ke masjid Bagaimana perasaan anda? Halo? Jangan pakai perasaan Pakai iman Kalau pakai perasaan Banyak nanti yang keluar Ya Rasulullah Kok tega amat? Si amat aja gak begitu Jangan bandingin sama si amat Antum pengen surga Dia tidak Ya ambil yang surga yang baik Jadi tingkatkan disitu ketakwaan Kita baca pakai iman Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dikalkulasi sekarang Misalnya subuh jam 4 misalnya Jadi lewat 26 Masya Allah Setengah tiga sudah bergerak dari rumahnya Rangkat Raba-raba jalan Sampai ke masjid Yang kita tahu Adhan subuh zaman nabi siapa? Bilal bin Rabah Sejak saat itu Abdullah bin Abi Umi Maktum Adhan subuh Sampai di Ramadan Dua kali di Adhan subuh itu Adhan pertama untuk mengingatkan Menjelang subuh Supaya siap-siap berhenti sahur Adhan keduanya Bilal bin Rabah Untuk menegaskan waktu subuh telah tiba Tapi sampai sekarang di Madinah Adhannya dua kali Untuk mengenang peristiwa itu Bisa gak kebayang Ada seorang sahabat Ayat Quran Saking mulianya turun Turun Untuk menegaskan kemuliaan beliau Kemudian lebih dekat Kesurganya Dekat dengan nabi Ahli masjid Jarak rumah jauh ke masjid Masjidnya cuma alas yang biasa-biasa saja Tiang-tiangnya pelepah kurma Atasnya rumbai-rumbai daun kurma Panas kepanasan Kalau hujan pasti bocor Dan dingin kedinginan Masih mau ke masjid Sampai Adhan di masjid Anda bukan sahabat nabi Belum dekat ke surga Hisab masih menegangkan Amalan merantakan Ayat Quran tidak turun pada Anda Dan tidak menegaskan keutamaan Anda Ya Masya Allah Saking mulianya Allah berikan segala kenikmatan Dekat dengan masjid Yang jauh ada kendaraannya Masjidnya enak Nyaman tinggalnya Karpetnya mulus Bagus Ada AC-nya Setiap kajian direkam Ustadz yang datang sendiri Kadang-kadang dikasih snack juga Belum mau ke masjid juga Anda mesti dikasih apa lagi Sekali lagi Cita-cita masuk surga Ini kan agak susah ini Susah dipahami Maunya apa sebetulnya Jadi orang-orang yang berniat Ke masjid itu Untuk ibadah Kenapa Abdullah bin Abi Umi Maktum ingin segera ke masjid Ternyata ini diantara rahasianya Belum berangkat Pahala diberikan Belum berangkat Pahala diberikan Satu Yang banyak Hanya bisa diraih Satu Jika menyempurnakan Wudhu Menyempurnakan Wudhu Sebelum Berangkat ke masjid Sebelum Ke masjid Awas Sudah mulai berkurang nih Izin ya Mohon maaf Kalau antum Misalnya wudhunya di masjid Tidak wudhu di rumah Berarti pahala yang ini Tidak dapat Tidak pakai Tidak dapat Makanya siapkan Di rumah perbaiki Ada yang bahkan mandi dulu Sempurnakan wudhunya Jadi kalau wudhunya di tempat Di masjidnya Yang ini tidak dapat Tapi yang lainnya bisa dapat Yang lain bisa dapat Cuma keutamaan yang ini Belum dapat Karena syarat pertama Kata Nabi Ini Iza tawaddo'a Fa'ahsanad wudhu Dan kalimat wudhunya Diungkapkan di hadis Sebelum berangkat ke masjid Jadi yang terbaik adalah Sebelum ke masjid Coba wudhu dulu maksimalkan Maksimalkan Dan kalau anda wudhu pun Awas Jangan dikira ke surga itu mudah Antum pengen dapat dunia Ada ujian dulu Ada training dulu Ada kerja keras dulu Tiba-tiba ke surga pengen murah Belum tentu Kenikmatannya lebih tinggi Karena itu dibuat syarat yang ketat Dan wudhu pun Tidak semua orang yang wudhu di rumah Bisa mendapatkan pahala ini Kecuali menyempurnakan wudhunya Ingat betul kalimat ini ya Kalau di dalam Al-Quran dan Hadith Ditemukan kalimat Sempurnakan Itu artinya Tidak sedikit orang yang mengerjakannya Tidak sempurna Tidak sempurna Quran Surah kedua Ayat 196 Posisi paling kiri Sebelah bawah Misal saya beli contoh tentang Haji dan Umrah Dibuka dengan kalimat Sempurnakan Sempurnakan Haji dan Umrah Karena Allah Kenapa dibuka dengan kalimat Sempurnakan Karena tidak sedikit orang yang menunaikan Haji dan Umrah Tapi tidak sempurna caranya Dan tidak sedikit yang menunaikan Bukan karena Allah Tidak ikhlas maksudnya Plus Wudhu pun dibuka dengan kalimat Sempurnakan Lihat Quran Surah kelima Ayat ke enam Posisi paling kiri sebelah atas Ya ayuhal ladhina amanu Iza qumtum ilas salah Taqsilu wujuhakum Hei orang-orang Yang telah menyatakan dirinya Beriman kepada Allah Kalau anda ingin Salatnya sempurna Maka sempurnakan wudhunya Quran Surah kelima Ayat ke enam Sempurnakan wudhunya Ada orang yang pernah Salat ke masjid Tapi wudhunya tidak sempurna Termasuk cara salatnya Di Al-Bukhari Nomor hadis 751 757 Di hadis muslim Nomor hadis 397 Babnya Babul musifis salah Bab tentang orang yang Salatnya bermasalah Diminta diulang oleh Nabi Ketika diajarkan oleh Nabi Lihat kalimatnya Iza qumta ilas salah Fa asbihul wudhu Kalau anda ingin Sempurna salatnya Sempurnakan dulu wudhunya Ya jadi Ada orang-orang yang Diindikasikan Dalam berwudhu pun Tidak sempurna Di antaranya Kalau orang wudhu Di rumah Ingin mengejar ke masjid Karena saking buru-burunya Kadang-kadang Tidak sempurna wudhunya Cepat-cepat dikejar waktu Gitu kan Wah cepetan nih Sudah adhan Oh iya Semua dibasuh Air tidak sampai Sampai sikunya Bahkan ada yang terbalik Kata Quran Tangan sampai siku Yang ini Siku ke tangan Begini kan Ada yang begini Itu terbalik Kata Quran Tolong usap kepalanya Ini rambutnya Gitu kan Begitu sudah begini Peci nongol sedikit Begini Otak-otak Jadi gitu kan Padahal yang diminta Kepalanya Bukan rambutnya Tidak sempurna Tidak sempurna Sudah keliru Jadi dari situ Cobalah berwudhu Dengan tenang dari rumah Artinya punya persiapan Waktu yang jelas Punya waktu Jadi kalau anda Salat subuhnya 4.26 Adhan subuhnya Maka dari setengah 4 Sudah bangun Wudhu yang baik Yang sempurnakan Jadi ada ketenangan disitu Ini adhan subuh 4.26 Bangun 4.26 Itu iman standar Namanya Kuat Enggak Lemah Juga Tidak Ke kantor Jam 8 Datang Jam 8 Itu standar Ke kantor Jam-kantor Jam 8 Datang Jam 7 Anda hebat Itu yang harus kita maksimalkan Saya tidak akan bicara 4.26 Baru bangun 6.24 Itu kan sudah keluar dari ketentuan Nanti Maksud saya Tolong pelajari Bab Wudhu Dengan baik Sempurnakan dulu Belajar dengan baik Itu bahasan berbeda Siapa yang mengajarkan fikir disini Bisa ambil yang paling ringan Bulu wal maram Misalnya Itu kan yang paling ringan Kalau ada bahasan Bulu wal maram Syarahnya subulu sanam Syarahnya subulu sanam Itu yang paling standar Yang paling ringan Kesananya nanti baru kitab-kitab yang primer Babut bahara Kalau mau diperdalam Nanti tentang airnya juga Bisa dilihat Air seperti apa yang bisa menyempurnakan Wudhu Karena tidak semua air bisa dipakai Untuk berwudhu Hati-hati Artinya apa Banyak hal yang harus kita pelajari Itu poinnya Dan jangan gunakan waktu Padahal yang tidak penting Banyak waktu terbuang Padahal yang tidak penting Hal-hal yang bukan urusan kita Ali bin Abi Talib Karena Allah wajah pernah mengatakan Saya menjadi lebih tenang Ketika saya tidak mengurus Yang bukan urusan saya Jadi yang menurut kita tidak penting Bukan bagian dari kehidupan kita Tinggalkan saja Sudah Selesai Yang kita anggap penting Itu yang kita konsentrasikan Jelas disini? Baik Satu lagi ya Disini kita akhiri Baik Thumma atal masjida La yuridu illa salah Kemudian dia mulai berangkat ke masjid Kemudian dia mulai berangkat Ke masjid Lihat fokus Pertama niat Untuk jemaah Kedua sempurnakan wudhu Ketiga Mulai berangkat ke masjid Ada ikhtiar Berangkat ikhtiar Ini ikhtiar Perhatikan Perhatikan Awas fokus ya Ibadah yang baik Tidak sekedar hanya merencanakan Untuk ingin dikerjakan Tapi mesti bersanding dengan ikhtiar Ini diantara kelemahan nih Kelemahan umat Islam Selalu punya keinginan Keinginan Terutama pada ibadah Ibadah yang khusus Tapi tidak pernah dikerjakan Karena tidak ada ikhtiar Menyertai itu Baik Bapak ibu ingin berhaji Halo Ingin Kalau cuma ingin Banyak yang ingin haji Pernah tidak berikhtiar Untuk mewujudkan keinginan itu Pernah tidak nabung Pernah tidak siap-siap Pernah tidak bikin perencanaan Kapan hajinya Kalau tidak pernah ada ikhtiar Tidak akan pernah berangkat Sampai kiamat Kurang dua hari Banyak yang begitu Tapi tidak jadi-jadi Karena tidak pernah serius Dalam mewujudkannya Ada yang pengen banyak Ingin masuk surga Kalau semua ditanya Ingin Semuanya ingin Tapi tidak setiap yang ingin Masuk surga Punya persiapan amalan Delas-delas ini Maka Kalau sudah siap Punya rencana yang bagus Mulai Thumma atal masjidah Kalimatnya menggunakan atah Bukan zahabah Bukan ja'ah Kalau ada kata atah Atayuti Itaan Isi masdarnya Menggunakan kata itah Ada yang namanya itah Misalnya kan Dari kata atah Atayuti Itaan Atah itu artinya Sesuatu yang dilakukan Dengan penuh ketulusan Ketulusan Ya Makanya kalimat zakat Di Quran Selalu menggunakan Kata turunan itah Ya Kalimat pertama Quran surah kedua Ayat 43 Posisi paling kanan Di pertengahan Wa'aqtimus sola Wa'atuzzaqah Atu itu jama' dari Ati Itu kan Kata dasarnya itah Atayuti Ya atayuti Jadi kenapa kalimat zakat Seringkali menggunakan Kata wa'atuzzaqah Wa'atuzzaqah Wa'itaizzaqah Untuk menunjukkan bahwa Kalau berzakat Dengan perasaan yang ikhlas Yang ikhlas keluarkan Karena bukan punya antum Itu hak orang Cuma dititipkan lewat antum Supaya antum dapat pahala Mudah bagi Allah Menitipkan di tangan orang lain Cuma supaya Anda dapat pahala Dititipkan di tangan Anda Kalau Anda tahan-tahan Tidak akan dapat pahalanya Jangan GR dulu Kalau punya harta berlebih Itu cuma titipan Supaya Anda dapat pahala Cepat berikan pada yang berhak Karena mereka menunggu Jangan sampai mereka menangis Menunggu haknya Meminta dan sebagainya Hati-hati itu Cepat keluarkan Ya Dan kalau diberikan Sudah Anggap tidak ada Berikan selesai Ya Itu turunannya Ada lebih Berikan infak Saat infak pun Ya khawaskan Begitu diberikan Anggap selesai Sudah tidak ada Anggap hilang saja Ya selesai Belum bisa beri Sampaikan permohonan maaf Untuk urusan infak Urusan infak Al-Baqarah ayat 263 Posisi paling kiri Sebelah atas Di pertengahan Kata-kata yang baik Itu lebih mulia Dibandingkan ngasih Tapi dengan kata-kata Yang tidak menyenangkan Berikan saja Kalau tidak bisa Mohon maaf ya Duh hari ini Saya belum bisa memberi Besok-besok InsyaAllah ya Atau si Furan dulu Barangkali lebih baik Untuk didatangnya hari ini Itu lebih bagus Kemudian Dia berniat Tulus Apa kadar ketulusannya Di sini kita Akhiri bahasan kita La yuridu Illa Salah Ketulusannya Yang paling pertama Berangkat Meniatkan untuk Shalat Ini Tentu waktu berangkat ke sini Pengen taklim Pengen shalat Ada mulai berbeda Sudah mulai berbeda Sudah mulai berbeda Yang prioritas Yang prioritas Yang prioritas gak akan ikut nempel Sama dengan Sama Dunia juga begitu Dunia dikejar-kejar Akhirat belum tentu ikut Tapi kalau akhirat dikejar-kejar Dunia pasti akan ikut Silahkan Aqua dunia bukan Snake dunia bukan Dunia antum ke masjid Shalat ikut taklim Snake datang Aqua datang Teh manis datang Macem-macem datang Dunia ikut Sampai ada yang jualan Dan macam-macem Tapi kalau antum kejar dunia Belum tentu akhiratnya ikut Makanya Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Masya Allah Rahimahullah mengatakan Cara menyikapi dunia itu Seperti bayangan Jangan banyak dikejar-kejar Silahkan kejar bayangan Gak akan ketangkep tuh Gak ada kerjaan Kejar lagi Gak akan ketangkep Begitu dipegang pun Gak akan tersentuh Berbaliklah anda Maka bayangan akan mengikuti Berbalik Bayangan mengikuti Nah teman-teman sekalian Ini baru sebagian dari syarat Yang kita bahas Insya Allah Kita akan teruskan Dalam kesempatan-kesempatan Yang berikutnya Dan kita bermohon pada Allah Mudah-mudahan Ilmu yang kita bahas Malam ini Ditanamkan dalam jiwa kita Oleh Allah Diberikan keringanan Untuk bisa mengamalkannya Dan dijaga kita Sampai menghadap Allah Dalam kebaikan Insya Allah Apa yang saya sampaikan Bisa ada kebenaran Di dalamnya Silahkan diamalkan Itu petunjuk Allah Dan Rasulnya Tapi jika anda menemukan Kesalahan-kesalahan Tolong saya dimaafkan Tunjukkan kesalahan itu Supaya saya perbaiki Dan saya istighfari Dan tinggalkan pendapat saya yang keliru Ambil pendapat ustadzah yang lebih baik Jelas materinya insya Allah Paham insya Allah Baik Kita sudah banyak belajar Quran Banyak belajar hadith Karena itu Kita sudah paham hukumnya ya Allah tidak menyukai Tiga hal dari anda sekalian Ya kata Nabi Kata-kata yang sumbernya tidak jelas Harta yang disiasiakan Banyak bertanya Pada sesuatu yang sudah jelas suraiannya Baik Jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Baik Jelas suraiannya Laha Alhamdulillah Ingat Baik Baik Kita cukupkan dulu ya Baik Bapak mau ikut ke Bandung Baik Niat itu berada di dalam hatinya Hadith Nabi Al-Bukhari Al-Hadith yang pertama Innama la'malu bin niat Setiap amal itu bergantung kepada niatnya Nah amal itu ada yang amalan lisan Amalan jawari Amalan hati Itu beda-beda Amalan hati Itu disebut dengan niat Dengan niat Dan hati itu tidak bersuara Di dalam jiwa kita Makanya niat itu dalam jiwanya Nah nanti bagaimana ketahuan niatnya Lewat Al-Kosdu Kosdu itu dilisannya Kosdu namanya Jawari itu prakteknya Sudah kelihatan dari prakteknya Misal Niat di dalam hati Tidak perlu diungkapkan Misal Bapak ibu misalnya mau niat kan Niat makan misalnya kan Mau makan Di hati kan ada ketahuan tuh Bapak kan gak pernah sebut kan Hari ini saya niat makan Pakai tempe Pakai ayam dan sebagainya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kan Baik ya Niatnya sudah ada dalam hatinya Tapi kemudian Kosdunya itu dilisannya Kosdu Kosdu itu tujuan Untuk menegaskan niat yang ada dalam jiwanya Kalimatnya diatur oleh Nabi Dengan doa khusus Atau minimal mengucapkan Bismillah Bismillah Anda mau niat menjalani kehidupan hari ini Setelah bangun dan ucapkan Apa doanya? Bangun tidur? Anda kemudian merangkat Mulai Maaf ya Cuci tangan Ada doanya Makan ada doanya Minum ada doanya Ke toilet ada doanya Segalanya Saat tak mampu mengucapkan itu Cukup awalnya dengan Bismillah Maka anda melangkah dengan Bismillah Niat dalam hati Ucapkan Bismillah Paling minimal Bismillah Paling lengkap Maka ketika kaki mulai melangkah Pahala dituliskan Langkah kedua Pahala dituliskan Naik motor Pembahasan pekan yang akan datang Dan sebagainya Nanti kita akan lihat Seperti apa gambarannya Nah Dengan belajar seperti ini Kita jadi paham Bagaimana cara mengarahkan niat Pada yang prioritas Motivasi itu penting Gak mungkin sahabat berangkat Kecuali ada nabi disitu Ada kebaikan disitu Tapi diajarkan juga oleh nabi Jangan karena saya Kalian datang Begitu saya gak ada Kalian gak ibadah lagi Karena itu ketika banyak Banyak terjadi pada masa itu Sampai kerja keras Abu Bakar Kerja keras Ketika nabi meninggal Apa anda kira semua tangan? Tidak Bahkan ada yang langsung Ngaku nabi pak Musailama al-kazab Begitu nabi meninggal Nabi meninggal Ngaku nabi Jadi orang-orang yang sekarang Ngaku nabi Itu ketinggalannya jauh tuh Bukan cuman kesiangan Kemalaman Kesorehan Dan segalanya Dulu sudah pernah ada Makanya nabi membuat peringatan Siapa yang kemudian Berdusta saja Atas nama nabi Siapa yang sengaja Mencatut nama ku Nyatut nama saja Itu sudah pesan kapling Di neraka Kata nabi seperti orang Pesan kapling di neraka Apalagi langsung Ngaku nabinya Sekali lagi saya tegaskan ya Audiensi kami terakhir Dengan MUI Jawa Barat Menyampaikan Kesulitan kita sekarang Di Jawa Barat saja Hampir tiap bulan Ada nabi baru Hampir tiap bulan Hampir tiap bulan Ada nabi baru tuh Itu hati-hati lah Banyak hal yang bisa terjadi Yang harus kita Siapkan dengan baik Saya kira jelas pak ya Jadi Niatkan semuanya Karena Allah itu yang pertama Setelah itu Turunan prioritas ibadahnya Kalau sudah Karena Allah Anda gak akan kecewa Gak akan kecewa Anda taklim ke sini Karena ustadnya Atau karena Allah Kalau masih karena ustadnya Karena orangnya Anda akan kecewa Diharap-harap Ustaz Adi Masya Allah Begitu datang Misalnya kan Ustaz Doni Atau yang lainnya Misalkan Ya Kok bukan ustad Adi Ya Kok bukan yang ini Itu gak akan keluar Kata-kata itu Cukup Yang saya lakukan Karena Allah Karena saat Anda Belum belajar pun Pahala dituliskan Selesai Tapi ketika Anda Ucapkan kalimat-kalimat itu Keiklasan mulai berkurang Berkuranglah pahala Apalagi kalau muncul kalimat-kalimat Yang tidak menyenangkan Baik Insya Allah ketemu lagi Di pertemuan berikutnya Baik teman-teman sekalian Saya cukupkan Dan mohon maaf Atau bila ada sesuatu Yang kurang berkenan Demikian